assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya andon mampir tak tujung tak tung tung ces di video kita kali ini kita akan unboxing barang-barang belanjaan saya yang saya beli di online shop nah ayo kita langsung aja ke barang-barang yang gue beli beli di toko online barang pertama ini dia barang pertamanya ha gua beli di toko online dari Bandung ya dari Bandung toko online dari Bandung nyampainya cepet dua hari Oke kita akan langsung buka aja ya sebenarnya ini barang-barang yang dipakai sehari-hari sih bukan bergaji bukan gadget bukan barang elektronik seperti unboxing-unboxing yang lain di video-video YouTube lain gitu nah ini dia toko toko online nya ini saya beli di Shopee nama toko online nya mana ini dari kota Bandung hai oke Hai terlangsung buka aja ya sebelum kita buka barang-barang ini jangan lupa subscribe like dan share dan juga komen di bawah ini ya supaya kita bisa membangun channel ini lebih baik lagi ini dia barang pertamanya kita Hai para seberapa seberapa mewah ya sebelumnya mewah ini cuman barang-barang biasa barang murah gitu kan tapi ya Hai kelihatannya sebagus ini celana Cino warna yang bermerek Barazah ini toko online nya dari Bandung saya belanjanya di Shopee kita buka aja ya langsung kira-kira bahannya tipis apa tebal gitu dan saya beli ini celana ini sama ongkos 113.000 sekian 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 itu lupa saya lumayan bahannya bahannya tebal tapi kayaknya dipakainya masih nyaman Hai bahannya tebal Oke ada logo di kantong sini bagus nih Hai ini dia ter-sizenya 34 semoga pas banget eh maksudnya semoga pas di perut saya ya soalnya kemarin sih pakai 34 enggak tahu sekarang makin melarkah makin mengecil kah nggak tahu deh nanti kita coba langsung lihat dari jahitannya jahitannya lumayan rapih bahannya juga nggak tipis banget soalnya kemarin kita beli yang maaf ya soalnya saya nggak berani belanja online kan yang beratus-ratusan ribu berjuta-juta mungkin ya beli kemarin beli celana Cino yang 70.000 atau 75.000 gitu bahannya tipis banget bahannya tipis banget tapi dipakai enak karena tipis jadi fleksibel gitu kan sekarang badannya agak tebal kayaknya awet gitu kemarin yang tipis cepet bolong kenapa aku aja udah brepet gitu ya ini dalemnya sih kayak gini dalemannya kayak gini tapi ya nggak apa-apa karena di dalam mungkin ya enggak enggak kelihatan juga ini kantongnya dan coba kita cekkan slatingnya ya bagus kok bagus setelnya juga kualitas menengah ya bagus ya sih Oke worth it banget ini harganya 113.000 plus ongkos ongkosnya itu akhirnya berapa ya 10.000 gitu Coba kita lihat gimana ya Hai ongkosnya 9.000 ongkosnya 9.000 jadi sekitar nah segitulah hitung-hitung aja deh itu sendiri aja pokoknya saya beli 113.000 eh dengan ongkos Oke nanti kita akan coba langsung udah taruh dulu celananya kita langsung ke barang yang kedua ini dia barang yang kedua saya yang dibeli di online shop Shopee kita langsung buka aja ya sebelum saya buka barang ini sebenarnya ini barang apa ya internet banget dan jarang sih orang mengunboxing barang ini soalnya juga kalau saya buka ini kalau pasti kalian juga berpikir gitu kan kok beli itu aja sampai ke online gitu loh online shop kenapa nggak di minimarket juga ada kenapa di pasar juga enggak ada gitu kan nomor satu di sini pasar jauh dua minimarket harganya mahal kita coba ke online shop yang mungkin lebih sedikit lebih murah ya kita langsung buka ya kira-kira barangnya apa coba kalian tebak Hai langsung dibuka Hai ini dia barangnya Hai celana dalam Oh ya ya seperti yang anda pikirkan gitu pasti saya juga apa ya sangat membaca pikiran anda gitu kok beli kayak gini aja di toko online gitu kan ya gitu alasan saya nggak ada waktu buat keluar gitu kan kalau keluar juga pasti bukan apa ya sering saya keluar tapi bukan barang tujuan saya yang dibeli malah yang lain-lain dibeli otomatis keluar dana lebih banyak kalau di online kita fokus ke apa yang kita kita butuhkan klik bayar dan kita tunggu dari tunggu pengirimannya aja jadi simple praktis dan enggak apa ya Enggak ngelarak lirik barang-barang lain gitu kan ini mereknya disebut ya merek disebut aja nggak apa-apa jtjt men jt men saya beli Rp40.000 seperti timen kayak seperti di mallnya gitu sih ada nama tokonya juga nama merk yang sama gitu kan ini sebenarnya saya pesen lebih lama dari selana Cino yang dari Bandung itu tapi karena yang saya pesen produknya nggak ada lagi kosong jadi mereka menawarkan barang yang lain dengan harga yang sama gitu nah saya mikir ya udah nggak papa dituker asal ukurannya sama gitu kan seperti yang saya inginkan karena ukuran itu lebih penting daripada bahan atau apa ya karena kalau kayak gini kan mungkin bahan juga sama aja sama semua ini saya beli Rp40.000 berikut ongkos ongkosnya berapa ya coba lihat kayaknya sih sekitar Rp9.000an juga Rp9.000 juga jadi Rp40.000 Rp9.000 dan sekian-sekian biasanya kan ada embel-embel gitu di belakangnya ya Oke itulah dua barang yang saya beli di online shop dan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan see you sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh